Intro Di sini nih tepatnya, di desa Karangsalam, Pulau Kerto Tepatnya di Curug Teluh, teman-teman saya yang hobi cliff jumping Yang bisa dibilang ekstrim ini melakukan hobinya Nah kebetulan hari ini saya mau mencoba gimana ya suruhnya cliff jumping Hari ini saya bakal mencoba cliff jumping bareng para ahlinya nih Yaitu komunitas cliff jumping Pulau Kerto Biasanya sih mereka melakukan aksi ekstrimnya di tebing-tebing curug atau air terjun Seperti di tempat ini nih kompleks Curug Teluh, desa Karangsalam, Batu Raden Gak sulit menemukan lokasi Curug Teluh karena akses menuju curug dari tempat parkir udah dibuat cukup nyaman Sebelum berekstrim ria, pemanasan dan peregangan wajib dilakukan ya Cuan-nya untuk menghindari cedera Dan tak lupa berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kita Saatnya beraksi Seru, beragam gaya loncatan diperagakan teman-teman cliff jumping Nah tantangan dan keseruan belum usai nih Selain meloncat dari dek loncat di tebing setinggi 6 meter Mereka juga meloncat dari jembatan Gak cuma itu, mereka juga loncat dari tebing yang lebih tinggi yakni 15 meter Nah sekarang jiliran saya Dari jauh sih gak terlalu tinggi ya Tapi begitu sampai di atas Wow ngeri-ngeri sedap Teru banget tapi dingin Takutnya tuh bukan karena gak bisa renang tapi kayak kebayang Kebayang tiba-tiba di bawah natap Batu itu kan ngeri ya Buat para penghobi cliff jumping Tending setinggi 15 meter sih gak ada apa-apanya Karena mereka pernah menjajal medan sulit sampai ketinggian 30 meter Yes, beragam gaya yang mereka lakukan secara ini Hasil berlatih selama bertahun-tahun Kalau buat masalah sensasi atau gimana pun itu susah sih ya Untuk olahraga lain kan cuma dia bener-bener pakai pengaman atau gimana Kalau ini bener-bener gak ada pengaman Kita bener-bener dari kitanya sendiri loh Kita harus bisa renang Terus kita harus bisa nahan diri Terus kita harus tenang gitu loh Pas lagi di atas sama pas lagi kita mau lompat itu harus tenang Gak panik loh Gaya-gaya kita referensi dari internet Jadi YouTube kayak gitu Ada gaya apa aja sih mas? Kalau yang kita teman-teman kita bisa itu ada Snoop yang loncat biasa itu kayak Superman Backflip loncat ke belakang Frontflip sama Gainer Komunitas ini mengaku tidak asal bermain lompat-lompatan loh Biasanya sebelum bermain mereka survei lokasi di setiap area Untuk memastikan keamanan Dari mulai titik melompat hingga kedalaman air Hal ini penting dilakukan Mengingat besar kemungkinannya cedera Jika para jumpers tidak tahu medan Keren banget nih Clip jumping broker tuh Gokil Nah yang penting nih Terus-terus itu boleh Tapi harus keselamatan yang ditamakan ya Jangan asal lompat tapi gak tahu medan Terus asal gaya Ternyata salah Jadinya bisa cedera Jadi harus tahu dulu Yang penting medan dan juga Posisi tubuh harus ditamakan Laras Putri Bayunersas.com Laporkan untuk NET Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya